Kali ini kita bikin kue jadul yaitu kue bangkit santan. Pertama kita sangrai dulu 370 gram tepung tapioca atau sagu, tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sangrai dengan api kecil sambil terus diaduk kira-kira 7 menit, sampai tepungnya ringan dan bau pandannya keluar. Setelah itu kita dinginkan dulu, daun pandannya kita buang. Selanjutnya di panci tambahkan 100 gram gula pasir, 150 ml santan kental, kemudian 1 saset vanili bubuk dan kira-kira setengah sendok teh garam. Kita masak sampai gula larut dan santan mendidih, sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, kita aduk sebentar biar uapnya cepat hilang, santannya kita dinginkan dulu. Siapkan 2 butir kuning telur, kita kocok. Lalu masukkan ke dalam santan tadi yang sudah dingin, kemudian aduk rata. Selanjutnya kita masukkan santan ini ke tepung tapioca yang sudah kita sangrai tadi secara bertahap. Pertama gunakan spatula saja, lalu kita gunakan tangan. Ini adonannya tidak basah, tapi berderai seperti ini. Aku gunakan cetakan seperti ini, karena cuma bikin setengah resep, jadi aku gunakan satu motif saja. Caranya kita taburi dulu cetakannya dengan tapioca biar tidak lengket, kemudian kita isi sambil dipadatkan. Setelah itu ratakan permukaannya, tinggal dibalik dan sedikit dihentakkan, lalu dia akan keluar. Tata di loyang yang sudah dilapisi kertas roti, lakukan hingga selesai. Nah, jika sudah semua, kita akan oven dengan suhu 150 derajat segera. Pakai api bawah, letakkan di rak paling atas. Ovennya jangan lupa dipanaskan dulu. Kalau pakai otang, oven dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. 15 menit pertama di rak bawah, dan 15 menit kemudian letakkan di rak atas. Nah, ini sudah matang dan masih panas banget. Karena tadi dipanggang di rak atas, jadi bagian bawahnya tidak coklat apalagi gosong ya. Kita tunggu sampai dingin, baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, ini dia kue jadul, kue bangkit santan. Kue ini cukup renyah, tapi saat sudah dimulut, dia akan segera meleleh atau hancur. Semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba di rumah, dan happy cooking! Terima kasih telah menonton!